Terima kasih. 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 hal-hal yang dikonsumsi oleh bangsa kita sendiri. Nah ini maksud daripada diskusi hari ini. Ya itu tadi, tadi kan ada gambar yang merata dan ini sudah dikatakan oleh semua pejabat dan pejabat juga, yaitu geliat sektor e-commerce, sektor digital, digital ekonomi. Bahwa ada lifestyle baru dalam cara mengkonsumsi gitu loh. Nah jangan sampai ini mendorong konsumerisme. Artinya karena banyak pemasaran dengan berbagai cara masuk ke nomor handphone kita, masuk ke ruang-ruang kita, lalu kemudian cara mengkonsumsi itu aneh-aneh gitu loh. Orang mengkonsumsi hal-hal yang efeknya itu sangat privat, selfish gitu ya, tidak menimbulkan UKM dan seperti tadi mengatakan, orang pakai itu e-commerce untuk membeli makanan yang diproduksi oleh konglumerasi. Fast food, fast food, impor dan sebagainya gitu. Tidak lagi pergi ke warung, akhirnya warung yang milik rakyatnya jahat mati gitu. Atau karena dia mengkonsumsinya pakai e-commerce membeli barang-barang yang seperti kata Jirut BEJ tadi, tadinya dengan 40 ribu kita beli ayam untuk sekeluarga. Sekarang karena memakai atau mengkonsumsi fast food, 40 ribu cuma untuk berdua sama pacarnya gitu. Nah ini kan trend apa namanya, ini kan trend yang kurang bagus. Ini kita sebut sebagai konsumerisme, konsumerisme yang selfish dan hedonis, tapi efeknya kepada bergeraknya sektor produksi kita itu melemah. Nah ini tentu kita harus antisipasi dengan memperbaiki struktur dari ekonomi baru kita yang mengadopsi adanya dinamika e-commerce ini. Saya kira itu. Terima kasih.